Halo Sagittarius, selamat datang di Frinimo Tarot Channel, apa kabar Sagittarius? Semoga kalian sehat, bahagia dan sukses ya, terutama karena ini akan ngebahas mengenai tahun 2022 yang akan datang ya. Jadi temanya adalah tentang apakah kalian ada potensi menikah, ketemu jodoh ya, kita lihat untuk para Sagittarius. Tapi tetap ini adalah pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% cocok, nyambung atau resonate 100% ya, disarankan ke persona reading, di mana nomor whatsappnya banyak lewat ya, oke. Dan nanti aksi yang ditimbulkan setelah kalian menonton video ini semua dikembalikan kepadamu ya. Oke Sagittarius, ada lah, ada keberuntungan. Jadi, kalau aku lihat disini di deskripsinya ya, manifestasimu di 2023, insya Allah terwujud loh, kalau kamu manifestasi tentang jodoh, ketemu jodoh, insya Allah ketemu. Kalau kamu bermanifestasi bahwa selain ketemu jodoh juga kalian nikah, insya Allah juga ya, keberuntungan ada di pihakmu. Oh iya, wuh, Sagittarius, sepertinya kalian ini ya, di 2023 bener-bener menikmati hidup, save for your life, bener-bener tinggal ngebumbuin deh, gitu ya, tinggal menikmati kerja kerasmu dulu-dulu yang pernah kamu lakukan. Menikmati kebangkitan dari hidupmu yang dulu pernah terpuruk, kalau aku lihat seperti itu, banyak keberuntungan datang untukmu. Coba, ini kan aku prioritasin buat yang, lebih buat yang singles ya, sama yang divorces pastinya ya. Apakah kalian untuk Pak Sagittarius, ada potensi, ketemu jodoh ya, udah nikah, dua-duanya deh ya, langsung. Kalau tentang nanti siapa datang membuat cinta detilnya, nanti aku buat tersendiri ya. Ini kita buat satu-satu. Oke, bismillah. Para Sagittarius. Hangman. Two of Imp. Ada The Star, oke. Page of Ghosts, Nine of Pumpkins. Sepertinya sih ya, para Sagittarius ini, yang aku lihat di sini ya. Yang aku lihat di sini, sepertinya kamu baru aja, ibaratnya tuh bangkit dari suatu kejatuhan. Seperti digambarkan Nine of Pumpkins terbalik. Jadi, kamu kayak lagi fokusnya tuh ke finansial, sebagian besar ya, seperti itu. Apalagi, ternyata, keluruan ini diakibatkan oleh pengkhianatan. Kalau di karir, misalnya kamu di fitnah. Kalau di bisnis, misalnya, gak tahu gimana uangmu itu, sepertinya, jadinya hilang ya. Mungkin dimanipulasi, mungkin ada yang gak ngembalikan uang kamu. Kayak gitu yang aku lihat ya. Jadi, 2023 adalah tahun ke tahun kamu ingin bangkit secara finansial fokusnya. Tapi, apakah ada cinta? Sepertinya, semuanya tentang pembaharuan. Karena ada tadi luck ya, keberuntungan. Seperti digamarkan ini. Satu tongkat, Ace of Imp. Ibaratnya, kamu tuh bisa ngambil daun-daun ini apa. Semua bisa kamu ambil. Nah, semesta nanti pastinya megang ya, mau yang mana gitu kan. Yang lebih perlu dulu deh. Pastinya, Tuhan memberikan kamu yang dibutuhkan dulu. Itu yang aku lihat ya. Cinta juga sepertinya, mungkin untuk beberapa kasus, kamu juga ada energi pengkhianatan di percintaan. Seperti digamarkan tujuh kelelawar atau tujuh pedang. Dan ada page of ghost-nya terbalik. Kalau aku lihat ya, seperti itu. The star-nya juga terbalik. Karena dimungkinkan ada koneksi karmik. Aku lihat ya, ada toxic relationship. Bisa dimungkinkan seperti itu. Namun, ini gak bentuk kamu menjadi kamu yang lebih bijak. Punya kacamata baru. Makanya di sini aku lihat kamu emang fokusnya ke hal-hal di luar cinta. Sehingga seperti digamarkan dua imnya. Atau dua tongkat tegak. Tapi tiga tongkatnya terbalik. Jadi kamu, diniasi ada. Tapi kalau aksi, ya kamu nunggu aja gitu loh. Kayak lebih pasif gitu kalau aku lihat ya. Seperti itu. Tapi namanya jodoh, kita gak tau kan ya. Ranahnya Tuhan yang makuasa. Dan pastinya Tuhan tahu kapan kesiapan kamu. Mudah-mudahan majoritas dari kamu, kesiapannya dan tahapannya sudah ada di define timing ya. Bismillah. Coba kita lihat. Yang ini aku gak terbalik ya di keterangannya. Karena aku ingin lihat apakah kalian ketemu cinta, ketemu jodoh. Yang datang sih ada loh seseorang yang sepertinya. Ya, kalau aku lihat ini. Seseorang yang dewasa ya. Seseorang yang calm gitu energinya tuh. Ibaratnya tuh orangnya gak impulsif. Orangnya gak reaktif ya. Dewasa. Kalau kalian maskulin yang feminim ini datang dewasa. Dan sepertinya menarik gitu orangnya. Feminim ya. Energinya feminim banget. Kalau maskulin, aku lihat di orangnya dewasa ya. Orangnya tuh sukses dalam di finansialnya yang aku lihat. Jadi kalau karir atau berusaha sepertinya juga lumayan sukses. Aku lihat ya. Seperti itu. Oh my God. Jadi potensinya emang ya ada. Karena aku lihat di sini ya love list. Ada 10 piala. Jadi kalau energi siapa yang datang. Aku lihat sih beragam ya. Karena ini pembacaan umum. Ada yang lebih muda dari kamu. Kalau kamu feminim berarti dia lebih muda dari kamu si cowoknya. Kalau kalian maskulin bisa dimungkinkan sih. Dianya lebih dewasa. Ya, untuk sebagian besar kasus. Mungkin ada yang ini adalah nikahnya nikah kedua. Kalau aku lihat ya. Ada 9 piala di mana aku sih rasa ya. Selain kebahagiaan kamu bertemu dengan orang yang tepat. Aku sih lihat kalian happy aja di 2023 ini. Menikmati hari-harimu. Hangat lagi hari-harimu ya. Diberbarengi juga. Kalau aku lihat tadi di banyaknya keberuntungan yang datang kepadamu. Kamu menikmati hidup. Dengan menikmati hidup ini aku lihat kalian energinya positif. Hal-hal positif datang kepadamu. Finansial ya. Kalau aku lihat cinta juga datang ya. Walaupun sepertinya untuk sebagian lagi. Kamu tetap ingin fokus ke finansial ya. Untuk membahagiakan orang-orang terkasih sepertinya. Gitu ya Sagittarius. Terima kasih banyak ya. Sudah nonton. Eh sebentar ya. Aku udah ngomongin jodiaknya belum yang datang. Jadi yang datang ini kencengnya ya. Di Virgo terus Capricorn sama di Aries Lio Sagittarius. Mungkin ada juga yang di Cancer. Pisces Scorpio. Oke ya Sagittarius. Terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa kasih jempol. Jangan lupa juga subscribe channel aku bagi yang belum. Bye.